Pemirsa pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku pemalakan seorang penumpang di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Penangkapan tersebut setelah adanya video viral di media sosial yang menunjukkan pelaku memalak korban dengan menggunakan pisau sehingga penumpang ketakutan pada Sabtu 5 Maret 2022 lalu. Pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku pemalakan seorang penumpang di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Penangkapan tersebut setelah adanya video viral di media sosial yang menunjukkan pelaku memalak korban dengan menggunakan pisau sehingga penumpang ketakutan pada Sabtu 5 Maret 2022. Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar mengatakan dalam ungkap kasusnya pada Senin 7 Maret 2022, pelaku berinisial FP, 23 tahun, sudah berulang kali melakukan penodongan kepada penumpang bus Murni Jaya jurusan Kalideres Labuan di depan Terminal Kalideres Jakarta Barat. Kurang dari dua jam, polsek melakukan penangkapan kepada pelaku dengan ciri-ciri pakaian yang sama. Saat digeledah, polisi menemukan senjata tajam jenis pisau yang dimodifikasi dari gunting. Kemudian pisau itu digunakan untuk menakut-nakuti korbannya. Dan dari kejadian itu, pelaku bisa mengantongi uang hingga sebesar 120 ribu rupiah per hari. Diketahui pelaku ini residivis dalam kasus yang sama dan tak kapok memeras penumpang. Sampai saat ini belum diketahui keberadaan korban dan belum ada laporan dari korban. Pihak kepolisian berharap korban yang merupakan penumpang segera melapor untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, pelaku dilaporkan telah menyalahi aturan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, tim Liputan Madu TV mewartakan.